Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita sampai di pertemuan ketiga Jumpa kita di kelas UAT Sebuah proses interaksi Belajar mengajar Sebuah proses pembicaraan Tentang khasanah keumatan Khasanah kajian keilmuan Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Tiga senjata yang menghancurkan umat Islam Tiga senjata pemusnah Yang kita baru masuk di bagian pertama Senjata buatan misionaris Ada sepuluh program deislamisasi Yaitu program pendangkalan keyakinan terhadap Islam Pada pertemuan pertama dan kedua Kita sudah menyelesaikan di poin pertama sampai poin kelima Kepada salah satu warga belajar atau warga kelas Yaitu Bung Kameramen Dan tentu nanti dia akan menjadi salah satu juga Peserta belajar yang akan memberikan respon Insya Allah Kelas kuat pada tahapan ke depan Akan bisa melibatkan seluruh warga Di seluruh daerah yang bisa menjangkau Gitu ya Bung Kameramennya nanti kuliah kita terbuka ya Sekarang masih indoor dulu Kelas tertutup dalam artian fokus Kita masuk ke poin ke enam Sepuluh program deislamisasi sebagai senjata Penghancur atau pemusnah Islam yang pertama Bagian ke enam adalah Memelihara negara-negara Arab Agar tetap dalam kondisi lemah Kalau kita mengikuti perkembangan hari ini Ya semakin lemah Apalagi mereka mulai berani Mencabut, mencerabut syariat Islam Mungkin itu sebagai hal yang kita tahu Diadakannya konser besar-besaran Dengan mendatangkan penyanyi-penyanyi Di semua negara yang mungkin kita tahu pemimpinnya Atau tempat itu kita kenal sebagai Dua tempat Wilayah di mana Islam itu berkembang Dan kemudian negara-negara Arab itu juga mengalami proses Pelumpuhan Sejak tahun 1948 Kemudian peristiwa perang Arab tahun 1967 Itu terjadi pelumpuhan SDM Sehingga SDM-nya dibanyak diajak Untuk melihat tayangan-tayangan yang Tidak mendidik Film-film yang penuh dengan Penampakan-penampakan yang Yang tidak patut Nah ini mungkin bagian lainnya adalah Negara-negara Arab tersebut tetap dalam keadaan lemah Ya SDM-nya, ya teknologinya, ya Dan seterusnya Itu yang ke-6 Yang ke-7 Menciptakan sistem diktator politik Dalam negara Islam Yang memunculkan bahwa Islam itu tidak demokratis Nah ini Logikanya sangat penting diperdengarkan Buat para pemirsa Bahwa dalam uat Mengajar atau belajar Kelas uat Oh iya, kelas uat maaf istilahnya Ini karena kelas ini baru tiga kali Dalam acara kelas uat ini Kita ingin menegaskan bahwa Demokrasi itu adalah bagian yang Tidak bisa menolak Kemuliaan Islam Tetapi Islam memang tidak muat Dimasukkan ke format demokrasi Ini mungkin jadi pelajaran tersendiri Yang dalam pembicaraan Sistem tata negara Islam Mungkin dalam perkulihan kita yang lain kita bahas Jadi menciptakan sistem diktator politik Dalam negara-negara Islam ini Akhirnya orang melihat Kepemimpinan di negara-negara Yang bermayoritas Islam Atau negara-negara yang Mengidentifikasikan diri sebagai negara Islam Nah orang bilang kok Sama kejemnya Sama sadisnya Sama tidak adilnya Sama zolimnya Itu sebenarnya adalah Desain daripada kerja-kerja operasi Intelijen tingkat internasional Yang dalam jangka panjang Memang telah merakukan proses Pembangunan cara berpikir Yang mereka kelola Lewat perguruan tinggi Perguruan tinggi yang mereka punya Yang dikenal dengan kaum orientalis Yang mereka mengandalkan Brainwashing Sehingga Dimana negara-negara Islam Hampir banyak dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Yang tidak berkarakter Islam Agamanya Islam Namanya Islam Tapi mereka berbuat Tidak seperti Nilai-nilai Islam Yang mengajarkan Bagaimana akhlak dan sikap Seorang Muslim Dan seorang pemimpin Islam Nah kita nanti akan persilahkan Buat Acara kita pada Sesi ketiga ini Maka Saya selesaikan dulu Di bagian ke 6, 7, 8 Nanti baru saya berikan kesempatan Kepada warga belajar Disini sementara diwakili Oleh Bung Kameramen Sebagai Salah satu warga belajar Yang sedang mengikuti acara ini Yang ke delapan adalah Menjauhkan Islam Untuk menjadi produsen Dan tetap menjadi konsumen Terhadap produk-produk barat Menjadikan kaum Muslimin Hanya pantas menjadi konsumen Peminjam Buruh Dan importir Dan kelihatannya terwujud Apalagi kita punya situasi Walaupun ini tidak bisa dilihat Kepada Kelompok Barat saja Mungkin juga Kepada kelompok Timur Komunis Seperti Cina Misalnya Kita dalam posisi Kesulitan Sebutlah Adanya rencana Untuk mengekspor Beras Sekian juta ton Gitu kan Ini lucu Kita lagi kesusahan Jadi artinya Kata kuncinya Menjauhkan Islam Umat Islam Di negara-negara Islam Menjadi produsen Dan tetap menjadi konsumen Terhadap produk-produk barat Artinya Dia bisa menggunakan Tetapi tidak bisa mereparasi Misalnya Kalau orang punya televisi Orang punya Dulu apa Alat-alat elektronik Itu kan kadang-kadang Bisa beli Kalau ada rusak Paling pakai ilmu gebuk Bukan karena mengerti Bukan karena mengerti Coba deh Karena ada orang Tau-tau Dulu ya Waktu belum Kalau sekarang kan TV-nya kan Tipis gitu ya Zaman-zaman dulu Itu kan ada yang kotak Begitu tuh TV tabuk itu Kalau ada Tau-tau Gambarnya kurang jelas Segala macem Ya sepanjang pengamatan saya Begitu juga dengan radio Radio-radio Tau-tau suaranya Lebih banyak digunakan Alat gebuk Itu menunjukkan bahwa Punya alatnya Tetapi tidak tahu Sistem kerjanya Terus kalau ada kerusakan Harus dibagaimanakan Nah itu sebagai catatan Nah itu Tiga di pertemuan yang ketiga ini Kepada Warga kelas Atau warga belajar Mau ada pertanyaan Atau mungkin feedback Sebelum kita Sudahi Dengan dua poin Sebagai penutup Daripada Sepuluh program Deislamisasi Sebagai senjata pertama Silahkan Baik Ustadz Alvian Alhamdulillah ini Kelas tuat Kayaknya bagus juga Nanti kalau kita bikin Kelasnya versi zoom Bung Alvian Jadi Penanya bisa langsung Nanya nih Bung Alvian Kan keren juga gitu Nah Bung Alvian Negara-negara Arab Dilemahkan Menciptakan diktator Diktator politik Dalam negara Islam Menjadikan umat Islam Hanya sebagai konsumen Bukan produsen Ini sepertinya By design Bung Alvian Nah menurut Bung Alvian Bagaimana Menurut Bung Alvian Menurut Ustadz Alvian Bagaimana caranya Agar umat Islam Keluar dari Desainnya orang kafir Nah itu yang pertama Ustadz Kemudian yang kedua Ustadz Alvian Mungkin tahu Ada fenomena Kita itu Dipaksa untuk Taat pada Ulil Amri Nah ini kan Tentang kenegaraan juga Ustadz Nah Banyak Ustadz-Ustadz Kayak misalkan kita harus Ngikutin idul ada Idul fitri Harus sesuai dengan Ulil Amri Ulil Amri Ulil Amri Pertanyaannya adalah Sejak kapan di negara demokrasi Ada Ulil Amrinya Bung Alvian Ustadz Alvian Nah ini Dua hal ini Bung Alvian Yang mungkin Ada beberapa pertanyaan Yang sering muncul di kolom Komentar di Youtube Ustadz Alvian Memang pembunggunaan istilah Ustadz Pemanggilan Bapak Segala macam Mungkin ini bagian yang Coba kita Permaklum ya Yang jelas Pelajaran kita Bagaimana memahami Senjata penghancur Rumah Islam Ada dua pertanyaan Yang muncul dari Salah satu Warga belajar Satu-satunya Kelas Kelas belajar ini Yaitu kepada Bung Kameramen Keluar dari desain mereka Itu yang sebenarnya Mereka hindari Jangan sampai terjadi keluar Maka kita lihat Di seluruh dunia Setiap pemilihan Kepala negara Selalu Campur tangannya Sangat kentara Dan ketika Orang-orang yang Terpilih Satu waktu Sangat tegas-tegas Menunjukkan perlawanan Kepada kemauan Ini sebenarnya kerja Ini kerja The New World Order Kerjaan daripada Illuminati Bavarian Illuminati Dan kerjaan Para Freemason Ini ditingkat Kelompok Sesacara keseluruhan Sebetulnya Jadi apakah Komunisme Apakah Kapitalisme Dan ideologi-ideologi Besar itu sebenarnya Adalah buatan Daripada kelompok 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 yang dibangun Oleh kelompok Yahudi Kazar Nah ini betul diketahui Jadi sehingganya Ketika Kalau kita mau memahami Semakin kita akan Katakan Sadakallahul Azim Betapa Maha benar Allah Dengan segala firmannya Karena sesungguhnya Keberadaan Kenapa dalam Al-Quran Tidak disebut komunis Tidak disebut Cina Segala macam Karena ternyata Ketika muncul Penegasan Walantardo Ankali Yahudu Al-Nasoro Hatta Tatabi'amilatahum Sesungguhnya Kekuatan orang-orang Kristen Tanda kutip Nasrani Yang memang mereka Mempertuhankan Nabi Allah Isa alaih salam Dan mereka menolak Kenabian Nabi kita Nabi Muhammad Salam Merupakan Sebuah fakta Jadi kalau dibilang Keluar dari desain mereka Ya kita memang harus Mempunyai pemahaman Bahwa mereka Satu Tidak menginginkan kita keluar Dari kemauan mereka Yang kedua Yang kedua Kita harus menyiapkan SDM Di satu sisi Dan kerja-kerja sistematis Kerja-kerja terstruktur Kerja-kerja yang masif Untuk melakukan penolakan Maka konsepsi khilafah Islam Di satu sisi Di satu sisi Dan konsepsi-konsepsi Yang bersifat dengan paradigma ilmu pengetahuan Itu menjadi penting Untuk tidak menggunakan Filsafat ilmu Daripada paradigma barat Ya Nah itu yang mungkin Sangat Pernah terwujud Di masa kejayaan Islam Di abad ke-7 Sampai abad ke-12 Nah itu mungkin Jadi keluarnya bisa Perlu orang Dan kumpulan orang Yang mempunyai keberanian Bahwa solusi terhadap Keilmuan yang ada sekarang Adalah Melakukan islamisasi ilmu pengetahuan Itu pernah dilakukan oleh Triple IT Yang digarap oleh Apa namanya Tokoh-tokoh Para ahli ilmu pengetahuan Yang sangat-sangat diketahui Punya daya Daya perlawanan yang sangat kuat Nah yang kedua Ketaatan kepada ulil Amri Nah ini juga selagi-lagi Politik Politik seolah-olah Seolah-olah kita taat Kepada pemimpin Islam Oh iya saya sebelum teruskan Saya ingatkan tadi Dimotori oleh Ismail Raji Al-Faruqi Yang pernah saya sampaikan Dan dia Dibunuh pada tahun 1982 Oleh tentara khusus Amerika Karena dianggap Pandangan-pandangan dia Mengajarkan umat Islam itu Mempunyai kesadaran kolektif Untuk Membangun kekuatan Ilmu dan teknologi Dan mempunyai kemandirian Dalam produk-produk Yang sefatnya Membuat negara-negara Islam Itu mempunyai kekuatan Yang sedemikian rupa Itu mungkin poin yang tadi Yang kedua Soal ketatan pada ulil Amri Ini memang merupakan Sebuah Apa namanya Cekokan Pandangan Yang seolah-olah Kita harus nerima Walaupun pemimpin itu jahat Walaupun tidak sholat Walaupun dia mengeluarkan Perakuran Ini memang terus terang saja Dan itu juga Jadi benturan buat kita Di hadapan dengan Mereka selalu Menggunakan dalil-dalil Yang membuat kita Seolah-olah Kita tuh jadi pembangkang Betul Yang ujung-ujungnya disebutlah Kita tuh khawarij Yang ujung-ujungnya Kita dibilanglah Kita dengan istilah-istilah Yang sangat tidak enak didengar Sebenarnya Kalau mau dilihat Mereka cuma Duduk-duduk saja Di belakang laptop Duduk-duduk saja Di belakang monitor Mereka tidak terlihat Dalam peran-peran Menghadang misalnya Gerakan kristalisasi Gerakan pemurtatan Bagaimana kerja Para rentenir yang Mereka bisa hafal Bagaimana riba itu Haram segala macam Tapi bagaimana Menghadapi para rentenir Menghadapi orang-orang Yang membeli barang-barang Dengan cara-cara yang Mengarah ke sana Secara subhat Bagaimana mereka juga Memberikan penegasan Kepada Penjualan makanan Dengan Ketidakjelasan Kehalan dan keharaman Bagaimana status Kelembagaan Apa namanya Labeling Halal dan haram Nah Itulah pertemuan kita Pada kali ini Kita jumpa lagi Pada sesi yang keempat Dan Agar Tetap semangat Semua kita Kita belajar Untuk mendapatkan Nilai-nilai Pengetahuan dan Keilmuan Dengan ilmu Kita semakin dekat Kepada Allah Kita tutup Pertemuan kita Perkulihan kita Kali ini Kita akan Jumpa Di sesi Atau di pertemuan kita Yang keempat nanti Menuntasi Poin yang Sepuluh yang Belum selesai Kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa